Seorang laki-laki mencoba menerobos ke dalam kokpit, pintu darurat terbuka di tengah penerbangan. Penumpang pesawat Wiss Air bertujuan Norwegia mendapat kejadian mencengangkan pada tanggal 3 November, ketika penerbangan mereka dari Bungkares ke Trop harus melakukan pendaratan darurat di Malmo, Swedia. Laporan menunjukkan pria tua 43 tahun mulai mengomel pada dirinya sendiri dan mulai kehilangan akal, ketika ia tiba-tiba menyerbu ke arah kokpit dan mencoba untuk menendang ke pintu. Setelah upayanya gagal, orang gila yang aneh tersebut mencoba untuk membuka dua pintu darurat. Beberapa penumpang laki-laki di atas pesawat dengan cepat menahannya menjatuhkannya ke bawah lantai dan mengikatnya ke kursi sampai pendaratan darurat selesai. Dia ditahan atas tuduhan melanggar undang-undang penerbangan dengan membahayakan penumpang selama penerbangan.